Ribuan umat muslim Senin pagi memadati lapangan Masjid Raya Baitul Iza untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Bertugas sebagai imam Ustadz Syahrul Azwar sedangkan khotbah disampaikan oleh Profesor Supardi yang mengajak umat muslim bersama-sama untuk mengambil hikmah berkurban dari Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Asisten satu setda Provinsi Bengkul Hairul Anwar berharap momentum Hari Raya Idul Adha bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat muslim. Apalagi semangat umat muslim untuk berkurban juga meningkat. Semangat berkorban, kemudian semangat beribadah dari masyarakat Provinsi Bengkul ini semakin tahu semakin meningkat dan kita berharap ini akan terus semakin meningkat. Kemudian yang kedua bahwa peringatan Hari Raya Idul Adha ini juga harus betul-betul makna yang berkandung di dalam Hari Raya Kurban ini yang betul-betul harus kita maknai dalam kehidupan kita. Usai melaksanakan sholat diserahkan secara simbolis hewan kurban dari pemerintah Provinsi Bengkulu kepada pengurus Masjid Raya Baitul Izzah. Dengan tambahan ini total ada 10 ekor hewan kurban di Masjid Raya Baitul Izzah. Ketua Pengurus Masjid Raya Baitul Izzah Dhani Hamdani menyampaikan hewan kurban ini berasal dari beberapa masyarakat, Pemprov, Kanwil, Kemenak dan sejumlah perusahaan swasta. Pengurus juga telah menyebar 700 kupon kepada masyarakat sekitar dan kepada yang membutuhkan. Di setiap hewan kurban, satu sapi itu diperkirakan ada sekitar 70 kg dan masing-masing dibagi menjadi 1 kg. Jadi kalau 70 berarti kita 700an yang bisa dibagi kuponnya untuk masyarakat. Mulai pembagiannya nanti jam berapa? Bada zuhur biasanya, jam 1 kita mulai pembagian insya Allah. Siskar Liana, RBTV melaporkan.